Intro Pemerintah Amerika Serikat mengatakan akan mendukung penyediaan jet tempur canggih termasuk F-16 buatan Amerika ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Washington juga mendukung pelatihan pilot KIF untuk menerbangkannya. Seorang pejabat senior gedung putih mengatakan Presiden Joe Biden telah memberitahu para pemimpin G7 di Jepang tentang keputusan tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky yang telah meminta jet tempur selama berbulan-bulan mengatakan keputusan itu akan sangat meningkatkan pasukannya di langit. Persetujuan Amerika Serikat untuk skema tersebut berarti negara lain dapat mengekspor F-16 mereka. Hal ini karena Amerika Serikat secara hukum harus menyetujui ekspor ulang peralatan yang dibeli oleh sekutu. Diketahui Ukraina telah berulang kali melobi sekutu baratnya untuk menyediakan jet tempur modern untuk membantu dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Zelensky menyambut baik apa yang ia sebut sebagai keputusan bersejarah, di mana ia juga berharap perencana tersebut dibahas di KTT G7 di Hiroshima. Amerika Serikat sebelumnya sempat khawatir memasok Ukraina dengan jet tempur modern. Fokusnya malah memberikan dukungan militer di darat. Pejabat senior militer Amerika Serikat juga sebelumnya mempertanyakan apakah jet tempur yang dipasok barat akan mengubah konflik secara dramatis, di mana Angkatan Udara Besar Rusia masih berjuang untuk mendapatkan keunggulan udara dan kepadatan tinggi sistem pertahanan udara di darat. Namun melatih pilot untuk menerbangkan jet F-16 akan memakan waktu. Ukraina memang memiliki lebih banyak pilot pesawat tempur yang terlatih daripada pesawat terbang saat ini. Tetapi bahkan melatih pilot pesawat tempur berpengalaman di pesawat baru bisa memakan waktu hingga 4 bulan untuk pilot yang sudah berpengalaman. Kemudian negara-negara barat harus setuju untuk memasok jet tersebut. F-16 sendiri banyak digunakan oleh sejumlah negara Eropa dan Timur Tengah serta Amerika Serikat yang masih memproduksi pesawat tersebut. Sedia memasok jet adalah pertanyaan kunci berikutnya. Inggris, Belanda, Belgia, dan Denmark juga menyambut baik langkah Amerika Serikat tersebut. Sementara itu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mentweet, Inggris akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Belanda, Belgia, dan Denmark untuk mendapatkan Ukraina kemampuan tempur udara yang dibutuhkan. Belanda membutuhkan kemampuan kemampuan. Amor vehicles, APC, Infantry, Fighting Vehicles, others, Tanks, T-72 atau similar Tanks dari USA atau Germany, Air Defense Systems, S-300, Bug atau Western Equivalents. Military Aircraft must have to de-block our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!